Penyelam ini memberitahu informasi bahwa ada markas putri duyung di bawah air itu Sang ketua pun menyiapkan puluhan pasukan yang bersenjata Tak lama kemudian dia menyuruh menembak ke dalam air itu Benar saja puluhan putri duyung itu terkena tembakan yang ditembakkan oleh tentara itu Salah satu putri duyung berhasil tertangkap Ketua langsung mengecek tubuh putri duyung itu Dan benar saja tubuh putri duyung ini seperti ikan Lalu dia langsung menyuruh anak buahnya untuk segera dimasukkan ke dalam karung Tiba-tiba ada putri duyung yang melompat dari keluar air Tapi putri duyung itu tidak terkena tembakan Dia berusaha melarikan diri dengan cara melompat keluar Namun tiba-tiba sebuah jaring menghalanginya Sehingga dia tertangkap dan kembali jatuh ke bawah Putri duyung ini pun pasrah akan ditangkap para tentara itu Sungguh kasihan putri duyungnya ya guys